Kalau ada laki-laki dan perempuan, bukan mahrumnya meninggal, ditempatkan dalam satu liang lahat, ini haram. Yang diperbolehkan adalah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ibu sama anak laki-laki, ini mahrum. Ya, suami sama istri, itu boleh. Atau bapak sama anak perempuannya, boleh. Nah, satu liang lahat, ini boleh ditempati laki-laki sama perempuan yang bukan mahrumnya, bila dalam keadaan dorot. Contoh, umpamanya, ada tsunami Pak, waktu 84 ya, kalau nggak salah, itu digali satu liang lahat, yang buasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi ini mengumpulkan dua orang laki-laki Laki gugur di medan perang, yaitu perang Uhud Dalam satu baju Kemudian Rasulullah bersabda Siapakah di antara mereka yang banyak hafalannya Al-Quran Fa yuqaddimuhu fillahdi Lalu Rasulullah mendahulukan orang yang hafal Al-Quran ini dimasukkan ke liang lahat Walam yugosilu walam yusolli alaihim Mereka tidak dimandikan, juga tidak disolati Ini ada beberapa hal Pertama, Nabi ini pernah mengumpulkan dua jenazah laki-laki Dalam satu pakaian atau satu kafan Lalu Nabi ini memasukkannya ke liang lahat, itu dipilih yang paling banyak hafalannya Ini adalah orang yang mati sahid Makanya tidak dimandikan dan tidak disolati Nah sekarang pertanyaan begini Apakah boleh satu liang lahat itu ditempati oleh lebih dari satu jenazah Boleh dua, tiga, empat, atau lima Ya, jadi begini Ada yang boleh, ada yang haram Begini Kalau yang haram Apabila satu liang lahat ini Ditempati oleh wanita dan laki-laki yang bukan mahrumnya Ya, contoh umpamanya Ya, abayazid sama desirat nasari umpamanya Ya, dalam satu kamar Kok satu kamar Ya, lah Kalau ada laki-laki dan perempuan bukan mahrumnya Meninggal, ditempatkan dalam satu liang lahat ini haram Yang diperbolehkan adalah laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Ibu sama anak laki-laki Ini mahrum Ya, suami sama istri Itu boleh Atau bapak sama anak perempuannya Boleh Nah, satu liang lahat Ini boleh ditempati laki-laki sama perempuan Yang bukan mahrumnya Bila dalam keadaan durut Contoh umpamanya Ada tsunami Pak Waktu Lapan empat ya, kalau tidak salah Itu Adikali satu liang lahat yang buasal gitu Dikumpul lo koyok Apa ini? Pindang dapat ya Lanang wedok Enggak ngerti cuamper semuanya Diurut Ini tidak apa-apa Ya, meskipun bukan mahrum Ini keadaan durut nanti Ya Jadi Umpamanya gak pun Ada anak Sama ibunya meninggal Anaknya laki-laki Ini dimakamkan Dalam satu liang lahat Maka diperbolehkan Mungkin Kesuen Umpamanya Apa Anggalinya Apalagi waktu dulu Apa ini Covid Pak ya Jadi pagi meninggal Siang iya Sore iya Malam iya Pagi laki meninggal Di pengangan itu Satu hari tujuh Pak Ya Tujuh orang sampai Pak Mudinya Kok kewosel Amplope Nah, situ ya Jadi Nggak tahu disini berapa Setiap hari itu Pak Ya, satu desa Pak Satu desa Puahnya itu Nah, jadi Kalau Satu liang lahat Boleh ditempati Kalau satu Mahhrum Nah, ini Laki-laki sama laki-laki Diperbolehkan Yang dulu Yang mana Yang banyak hafal Al-Qur'annya Melahirkan Melahirkan Iya Jadi ini ada pertanyaan Mati sahid Tabrakan Mati sahid Melahirkan Mati sahid Pencari ilmu Mati sahid Mencari nafkah Itu mati sahid Semuanya Kebakaran Tenggelam Kebiuan Bangunan Itu mati sahid Termasuk Sakit Perut Itu juga mati sahid Ini Mati sahid Akhirat Namanya Kalau ini Mati sahid Dunia akhirat Nah Mati sahid Dunia itu bagaimana Kelihatan Kelihatan di dunia Mati sahid Karena perang Maka Tidak Disolati Tidak Di Mandikan Kalau mati sahid Akhirat Tetap Dihukumi Seperti orang Biasa Jadi Umpamanya Kecelakaan Dalam rangka Tidak Masyiat Mencari nafkah Dan seterusnya Ini Mati sahid Mati sahid Itu banyak Pak Dan ini Sahid akhirat Sahid akhirat Dan ini yang Kita berkasih ini Sahid dunia akhirat Di akhirat juga mati sahid Di dunia Juga Dia mati sahid Maka Tidak disolati Tidak Dimandikan Jadi nanti Pasti ada darahnya Maka Sayyidina Hamzah Yang ada di Uhud Itu Ada cerita Tidak tahu tahun berapa Waktu banjir itu kan Mumbul Pak Itu masih ada darahnya Jadi bajunya Ada darahnya Dan tidak dimandikan Memang Tahu nanti Kalau disini Tidak dimandikan Kasian Pak Tidak bisa mandi Orang mati Tidak bisa mandi Makanya dimandikan Ngaputin Sudah Apa Isya Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarengi Hidayah Alay Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Segala hajat kita Dikabulkan Allah Segala kesulitan kita Dibantu oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadang Tahan kepada Allah Patuh dan Nurut kepada Kedua orang tua Yang mengasih keturunan Mudah-mudahan Yang keturunan Mudah-mudahan Segala hajat kita Dikabulkan Allah Segala kesulitan kita Dibantu oleh Allah Mudah-mudahan Hidayah telan kita Tetangga kita Yang saat ini Sedang sakit Baik di rumah sakit Maupun di kediaman Mudah-mudahan Allah cepat Mengangkat penyakitnya Menyembuhkan penyakitnya Dan mudah-mudahan Allah memberikan Kesabaran Kepada yang sakit Dan dengan Kesabaran ini Mudah-mudahan Allah mengangkat Seluruh dosa-dosanya Dan mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosanya Orang yang menjolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad